Hai ini kalau Islam jamaah itu ada namanya forum ulama 10 nah ini majelis tertinggi ini kalau dalam Islam jamaah ini forum ulama 10 nah biasanya permasalahan-permasalahan dari desa daerah yang tidak terselesaikan di desa di daerah itu akan dinaikkan ke pusat ya dilaporkan ke pusat dan nanti pusat yang menghukuminya dalam forum apa ulama 10 siapa anggotanya Bapak Imam wakil empat kemudian keluarga imam keluarga imam terus beberapa obalek paku bumi nah termasuk saya di dalamnya nah ini namanya forum ulama 10 nah forum ini itu tadi nah ini seperti majelis tertinggi makanya biasanya jamaah itu kalau ada apa namanya permasalahan yang sudah dijawab lewat forum ulama 10 ini betul-betul mereka pegang menurut mereka ini sudah betul-betul dikaji dalilnya sudah betul-betul dikaji secara ilmiah biasanya apa namanya persepsinya jamaah seperti itu tapi sebenarnya gimana itu sidangnya itu kayak gini modelnya nah bocoran ya jadi sidangnya itu kayak gini mungkin nanti ada yang membacakan Bapak Imam ini ada pertanyaan dari daerah bulan-bulan kita ya menanyakan tidak masalah seperti ini dibacakan masalahnya nanti semuanya diam menunggu Bapak Imam ada dawah apa enggak nah Bapak Imam ada dawah apa enggak kalau nanti sudah ada dawah dari Bapak Imam sudah sudah nah semuanya enggak 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 ada yang menyangkal enggak ada nanti tinggal tugasnya Paku Bumi setelah itu mencarikan dalilnya nah jadi dihukumi dulu dicarikan dalilnya dalilnya harus sesuai dengan hukumnya sudah nah nanti kalau Bapak Imam enggak ada dawah tunggu wakil empat mungkin ada dawah kalau ada dawah dari wakil empat nah semuanya kalau enggak sudah enggak ada wakil empat lain yang nyangkal nanti tugasnya Paku Bumi nyarikan nyarikan dalilnya sudah kalau itu biasanya sidangnya hari Sabtu pagi nah nanti Paku Bumi ada penderesan nanti hari Selasa atau hari Rabu agak lupa-lupa udah lama nah itu tugasnya apa apa menyusun redaksinya kembali disusun dan jawabannya itu disusunkan redaksinya dicarikan dalil-dalilnya nah kalau Bapak Imam enggak ada dawah wakil empat enggak ada dawah baru peserta yang lain yang bicara saya waktu pertama ikut sidangnya enggak ngerti kan enggak ngerti aturan mainnya gitu oke lempatnya dah ngukumi sesuatu menurut saya salah karena begitu dia selesai ngomong gantian saya yang apa komentari ya saya sebutkan bantahan-bantahannya seperti apa gitu habis acara musyawarah ada yang ngomong ini sejarah katanya ini sejarah nah wakil empat ngomong ada yang bantah katanya jadi ini ini gambaran gitu ya jadi seakan-akan namanya dawahnya imam ya itu mesti benarnya dawahnya imam itu enggak boleh disalahkan ini paling sensi ya kalau di dalam Islam jamaah ada orang mengatakan hijut jihat yang ini salah gitu apapun peraturan dari imam akan dicarikan apa dalil-dalil yang membenarkannya cocok nggak cocok dicocok-cocok nih nah misalnya sampai dalil-dalil misalnya kewajiban persenan infak persenan apa dalil-dalil dan mereka meninfakkan sebagian rezeki mereka eh 10% 7,5% 5% 2,5% itu kan juga baru sebagian kan baru sebagian itu termasuk coba nyambung apa enggak nyambung apa enggak apakah ayat itu membolehkan seorang imam kemudian mewajibkan jamaahnya untuk mengilfakan ya nomina tertentu dari apa dari hartanya selain yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah enggak ada kan kalau dari sisi jamaahnya dia mau infak berapa saja bahkan seluruh hartanya enggak masalah ya tapi dia yang mewajibkan jamaahnya harus infak sekian harus infak sekian harus infak sekian harus infak sekian ini dia harus menunjukkan dalil yang membolehkan rasulullah s.a.w. sendiri ketika beliau butuh dana yang tidak tercover oleh zakat apa yang beliau lakukan kumpulkan sahabat-sahabatnya kita butuh dana ya misalnya waktu mau perang tabuk rasulullah s.a.w. kita butuh apa kendaraan kendaraan kita masih kurang ya siapa yang bisa menyediakan walahul jannah maka baginya surga datanglah usman menyerahkan seratus ekor unta kemudian ternyata masih kurang lagi rasulullah s.a.w. kita masih butuh biaya lagi datang lagi usman menyerahkan sekian ribu dinar begitu ketika memerlukan dana-dana yang tidak tercover oleh oleh zakat seperti itu ya kalau seperti itu boleh apa enggak boleh gitu ya misalnya imam mau bangun apa misalnya pesantren atau mau bangun masjid taib dia bikin apa rancangan anggaran apa era AB nya seperti apa taib kita mau bangun masjid kita butuh anggaran sekian miliar misalnya monggo semuanya diajak untuk infak sa'pol kemampuannya atau infak sesuai dengan apa keribuannya nah begitu boleh apa enggak boleh gitu ya tapi kalau kemudian dia katakan pulan nah ini karena kita mau apa bangun masjid butuh dana sekian miliar maka pulan harus infak sepuluh juta pulan sepuluh juta pulan sepuluh juta pulan sepuluh juta boleh apa enggak tak boleh tak boleh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih